Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Anus Baswedan Yang mana kemarin Sudah kita lihat bersama Pak Anus sudah pernah tugas Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan kemudian diganti dengan PJ Pejabat Gubernur yang baru Yaitu Heru Budi Hartono Dimana kemarin Pak Anus juga menghadiri acara Pelantikan PJ Gubernur yang baru Dan yang ini menjadi sorotan Teman-teman sudah beberapa hari Ini teman-teman mulai Senin ya Heru Budi Hartono ini menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Pejabat teman-teman Pejabat Gubernur ya Karena Heru Budi Hartono Bukan dipilih oleh rakyat warga Jakarta Tetapi ditunjuk oleh Presiden Jokowi Sebagai pejabat sementara Kalau saya melihat PJS ya Pejabat sementara Karena masa jabatan dari PJS ini setahun teman-teman Jadi bukan sampai 2024 Tetapi setahun Namun demikian Informasinya ini bisa diperpanjang Kalau ini diinginkan Dan juga ada sorotan teman-teman Terkait kebijakan dari Heru Budi Hartono yang kemarin Membuka posko pengaduan warga DKI Jakarta Jadi warga yang ingin mengadu persoalannya Ini bisa datang ke balik kota Di sana disidakan bangku-bangku Silahkan melakukan pengaduan Dan itu dimulai dari Jam 8 sampai jam 9 Jadi ini satu jam ya Satu jam Warga ini bisa mengadukan ke sana Tetapi ini pun juga dikritik oleh sebagian kalangan Kenapa kok melakukan hal seperti itu Padahal untuk pengaduan ini bisa dilakukan secara online Jadi warga masyarakat Jakarta Tidak perlu datang ke balik kota Cukup online Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Pak Anies Baswedan Jadi menggunakan IT yang ada Misalkan juga teman-teman Kalau kita ada kendala di rumah listrik mati Ini kan kita bisa online Ngebel ke customer service-nya PLN Jadi customer service itu Itu nanti yang akan menghandle Keluan pengaduan dari warga masyarakat Jadi kenapa kok tidak menggunakan Seperti itu saja teman-teman Kalau misalkan kita datang ke balik kota Ini kan perlu waktu Biaya tenaga Apalagi di sana nanti antri Padahal jam waktunya hanya Jam 8 sampai jam 9 Jadi yang lebih simple Sebaiknya ya Pakai media online Atau Warga masyarakat yang melakukan keluhan Itu datang saja ke keluhan Karena pada akhirnya nanti Dari pihak Pemprov DKI Jakarta Akan diberikan Kewenangannya di pihak kelurahan Nah itu teman-teman Bedanya Antara keimpinan dari Pak Anies Baswedan Yang menggunakan sistem IT Dengan yang dilakukan Leheru Budi Hartono Yang ini melanjutkan program dari AHOK Program dari Pak Jokowi Waktu menjadi gubernur Menerima pengaduan dari masyarakat Tetapi well Itu tidak ada masalah teman-teman Namanya seorang pemimpin tentu punya style masing-masing Nah terkait apa yang dilakukan oleh Gubernur yang baru ini Dikritik oleh Partai Demokrat Politisi Partai Demokrat Mengkritik Kepada Gubernur Heru Budi Hartono Ini jangan Banyak tingkah Teman-teman Karena harus tahu diri Dia dipilih Menjadi gubernur itu Bukan dipilih oleh rakyat Tetapi ditunjuk oleh pemerintah Kita baca berita dari Wartaekonomi.co.id Teman-teman Demokrat minta Pengganti Anies Jangan banyak tingkah Ada yang nyeletuk Memang harusnya Tahu diri sih Oke Luar biasa teman-teman Baru menggantikan Anies Baswedan P.J. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Pada Selasa 18 Oktober 2022 Diketahui Menggerakkan Seluruh birokrat Sebagai langkah awal Memuluskan pekerjaannya Heru mengumpulkan Para lurah Wali kota Hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD DKI Jakarta Tidak hanya itu Ia juga Menghidupkan kembali Sistem pengaduan Untuk warga Jakarta Menanggapi hal itu Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat Hasbil M. Lubis Memberikan pesan Kepada Heru Hasbil meminta Heru Dapat meneruskan Program kerja Pejabat sebelumnya Tak lain adalah Anies Baswedan Bukan meneruskan Pesanan dari orang-orang Yang dibalik layar Kata Hasbil Dalam cuitan Twitternya Ad Hasbil Dikutip pada Rabu 19 Oktober 2022 Menurut Hasbil Heru Memimpin DKI Hanya untuk Sementara waktu Karena Nantinya Jakarta secara resmi Akan dipimpin oleh Kepala Daerah Yang baru Berdasarkan hasil Pemilihan rakyat Heru bahkan Tidak punya Beban Kepada warga Jakarta Apalagi janji Jadi Heru itu Tidak punya janji Politik Kepada warga Jakarta Jadi Kalau tidak punya janji Ini tidak punya Beban Tidak punya Beban Kepada warga DKI Jakarta Ini berbeda jauh Dengan Pak Anies Baspedan Yang punya Janji politik Kepada warga DKI Jakarta Makanya Pak Anies ini Kerja keras Teman-teman Untuk Mewujudkan Untuk melaksanakan Janji-janji politik Pada 2017 Pada 2017 Yang lalu Anda cuma PC Gubernur Yang tidak punya Beban Karena tidak ada Janji apapun Ke rakyat Jakarta Tuturnya Jadi saran saya Pribadi Jangan banyak Tingkah Kerja saja Yang benar Lanjutnya Jangan banyak Tingkah Umgan Twitter Hasbil Tersebut Mendapat ragam Komentar Dari Warganet Sebagian Warganet Setuju Dengan pendapat Hasbil Dan bukan Juga Dipilih Rakyat Tidak ada Beban Cuma Sebagai Cadangan Sampai Waktunya Kerja Saja Sesuai Dengan Tupoksinya Dan Tidak Aneh Dengan Buat Kebijakan Baru Kebijakan Yang Bagus Ya Ditoruskan Saja Komentar Warganet Menyempurnakan Dan Meneruskan Yang sudah Berjalan Menjadi Lebih Baik Karena Tidak Punya Beban Justru Semakin Dijaga Bukan Membuat Aturan Atau Program Pusing Pejabat Yang Berikutnya Tutur Warganet Kalau Tidak ada Pesanan Oke Oke Saja Tapi Kalau Pesannya Banyak Seperti Menu Restoran Bagaimana Tanya Warganet Makanya Sekarang Fokus Di Banjir Langsung Koordinasi Dengan PU Karena Ini Terkait Das Lintas Daerah Tambah Yang Lain Memang Harus Tahu Dirisih Yang Naiknya Bukan Karena Prestasi Atau Karena Kompetensi Sentil Warganet Ini Menarik Teman-teman Apa yang Disampaikan Oleh Politisi Partai Demokrat Supaya Heru Ini Meneruskan Program Yang Sudah Baik Yang Sudah Berjalan Dari Pak Anies Baswedan Jadi Tinggal Meneruskan Dan Tinggal Menyempurnakan Saja Program Program Dari Pak Anies Itu Yang Diminta Oleh Partai Demokrat Teman-teman Jadi Meneruskan Menyempurnakan Itu Jauhli Baik Daripada Membuat Aturan Aturan Baru Yang Ini Akan Menjadi Pusing Dari Pejabat Yang Lain Jadi Misalkan Masalah Transportasi Di Jakarta Teman-teman Itu Sudah Baik Maka Itu Perlu Diteruskan Cek Lingku Sudah Berjalan Itu Diteruskan Transportasi Terintegrasi Itu Supaya Diteruskan Jadi Yang Baik Diteruskan Jangan Membuat Aturan-aturan Baru Yang Diluar Dari Tupok Sinya Karena Heru Budi Artona Adalah Pejabat Sementara Yang Waktu Kerjanya Itu Hanya Satu Tahun Jadi Jangan Membuat Kebijakan Baru Kalau Misalkan Membuat Kebijakan Jangan Sampai Melebih Satu Tahun Karena Dia Bertugas Hanya Setahun Seperti Yang Dilakukan Pak Anies Baswedan Ada Program Dia Selesaikan Dalam Waktu Lima Tahun Karena Waktu Kerjanya Masa Kerjanya Lima Tahun Dan Itu Diselesaikan Tunai oleh Pak Anies Baswedan Itu Yang Kita Maksud Nah Hidul Juga Begitu Sebagai Pejabat Gubernur Yang Masa Waktunya Satu Tahun Maka Jangan Buat Program Yang Melebih Satu Tahun Selesaikan Tugas Itu Dalam Satu Tahun Ini Dan Lebih Baiknya Meneruskan Program Yang Sudah Berjalan Makanya Kalau Ada Kritikan Seperti Dari Partai Demokrat Jangan Banyak Tingkah Karena Dia Ditunjuk Oleh Pemerintah Bukan Dipilih Oleh Warga Masyarakat Jakarta Dia Tidak Punya Janji Politik Kepada Warga Masyarakat Jakarta Maka Jangan Banyak Tingkah Jadi Lakukan Saja Seperti PJS Gubernur Yang Baru Dan Apa Yang Dipesankan Oleh Pak Jokowi Presiden Itu Sudah Benar Supaya Untuk Mengurusi Banjir Mengurusi Macat Dan Tata Ruang Dan Ini Yang Mesti Dijalankan Oleh PJ Gubernur Yang Baru Sesuai Dengan Pesan Dari Pak Jokowi Karena Ini Penting Masalah Banjir Banjir Itu Tidak Mudah Memang Untuk Diselesaikan Tetapi Harus Dilakukan Makanya Lakukan Penyelesaian Banjir Itu Seperti Apa Agar Jakarta Tidak Banjir Seperti Yang Kemarin Karena Dari Gubernur Kau Gubernur Masalah Banjir Juga Belum Terselesaikan Dan Memang Kita Akui Itu Masalah Sulit Tidak Hanya Di Jakarta Hari Hari Ini Musim Hujan Di Daerah Saya Pun Juga Mengalami Banjir Yang Bukan Gubernurnya Pak Anies Di Jawa Barat Banjir Jawa Timur Banjir Di Luar Daerah Lainnya Juga Banjir Itu Bukan Gubernurnya Pak Anies Itu Juga Mengalami Banjir Artinya Apa Banjir Ini Masalah Yang Rutin Terjadi Maka Itu Yang Harus Diantisipasi Yang Kedua Macet Jakarta Tidak Mungkin Tidak Macet Kenapa Bertambahnya Kendaraan Motor Mobil Bertambah Sementara Jalan Tetap Pasti Terjadi Kemacetan Nah Itu Diselesaikan Walaupun Itu Sulit Jadi Masalah Macet Banjir Ini Persoalan Sulit Tetapi Harus Diselesaikan Bagaimana Cara Mengatasinya Agar Efektif Itu Teman Teman Yang Mesti Dilakukan Oleh Heru Sesuai Dengan Pesan Dari Presiden Jokowi Itu Sahabat NJ Channel Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax